Oke, sekarang kita akan membahas lemah 131, 132, 133, sampai 135. Paling ada beberapa yang akan saya berikan kepada kalian sebagai tugas. Sebagai bahan diskusi. Oke, kita mulai bahas lemah 131 ya. Lema 131 mengatakan apa? Kalau kita punya fungsi, ada tiga ya, F, G, dan H. Ini G-nya seperti ini. Kemudian F-nya itu. Ini maka, fungsi, maka bahwa ini. Berarti, kalau kita komposisikan fungsi G dan H dulu, baru kita komposisikan dengan F. Sama saja dengan kalau kita komposisikan F dengan G dulu, baru kita komposisikan H. Karena ingat, operasi komposisi itu hanya dapat melibatkan dua anggota. Begitu juga dengan penjumlahan. Penjumlahan, Anda bisa kerjakan cuma dua anggota. Dua tambah tiga. Kalau dua tambah tiga, tambah lima. Kerjakan dua tambah tiga dulu, baru tambah lima. Atau tiga tambah lima dulu, baru tambah dua. Seperti itu. Karena operasi tambah, operasi apapun yang kita kenal, sejauh ini, itu operasinya operasi binar atau yang melibatkan dua anggota. Kita kerjakan ya. Oke. Sekarang kita lihat dulu. Pertama kita punya dua fungsi. Ada yang ini, pertama, dan yang kedua ini. Kita belum tahu ya, sama atau tidak. Sekarang kita tulis ya, F komposisi G komposisi A itu adalah fungsi dari mana? Fungsi dari, kita lihat domennya H. Domennya H itu S. Dan yang terakhir apa? Yang dieksekusi F kan? Berarti kodomainnya F. Ini fungsi dari S ke V. Ini U ya. Sekarang kita cek juga kalau yang F komposisi G dulu baru komposisi H. Sama juga fungsinya dari S ke V. Oke. Domain dan kodomainnya sudah sama. Sekarang kita cek apakah hasilnya sama atau tidak. Domainnya sama. Berarti kita ambil sebarang X anggota himpunan S. Nah sekarang, kalau kita kenakan yang ini. F komposisi G komposisi H. Baru kita terakhir ke S. Berarti ini kan sama saja dengan ini. G F dari G komposisi H S. Nah, nanti kan kenakan ke G komposisi H dulu kan. Kenakan G komposisi H itu adalah ini ya. G H S. Ini kurungnya cukup banyak ya. Satu, dua, tiga. Kurung tutupnya juga tiga. Nah, ini hasil komposisi F, G, dan H. G dan H dulu baru F. Sekarang bagaimana yang sebelahnya? Kalau F komposisi G dulu baru komposisi H. Anda perhatikan ya. Cara langkahnya berbeda. Perhatikan ini, setiap langkahnya ini ya. Ini kita kenakan ke H dulu. Berarti ini adalah F komposisi G. Kalau kenakan ke H jadi apa? Ini sudah H S. Nah, baru itu. Dari sini jadinya apa? F. Dari apa? F. G, H, S. Lihat beda ya. Kalau di sini F komposisi G. Kalau di sini, G komposisi H dulu yang dikenakan. Seperti itu. Oh, ternyata ujung-ujungnya sama. Ya, berarti kita kesimpulkan. Kalau apa? F, G komposisi H dulu. Baru kita komposisi dengan F. Sama saja dengan F. Kita komposisi G dulu. Baru kita komposisi dengan H. Seperti itu ya. Oke, itu untuk lemah 1, 3, 1. Tidak terlalu sulit ya. Oke, selanjutnya kita ke lemah 1, 3, 2. Lemah 1, 3, 2 bagaimana? Misal, fungsi G dari S ke T dan fungsi F dari T ke U. F komposisi F komposisi F komposisi F komposisi F komposisi F komposisi G yang dari mana? S ke U juga F dengan fungsi F tersebut. Oke, kita coba buktikan ini ya. Jadi kita punya F dan G komposisi 11. F fungsi 11. Buktikan komposisinya juga 11. Perhatikan. kita tulis dulu apa yang kita punya premisnya premis kita punya F fungsi 1-1 artinya apa? artinya untuk setiap dua unsur katakan A dan B anggota domainnya F yaitu T dengan apa? peta dari A sama dengan peta dari B maka A sama dengan B oke terus yang kedua kita punya G itu juga fungsi 1-1 artinya apa? artinya kalau kita ambil dua unsur sebarang namakan X dan Y dimana domain S dengan peta dari X terhadap G sama dengan peta dari Y terhadap G maka X dan Y-nya sama ini kita sudah punya sekarang yang mau dibuktikan apa? yang mau dibuktikan F komposisi G itu fungsi 1-1 kita mulai F komposisi G itu fungsi dari mana? dari S ke U berarti perhatikan berarti kita ambil sebarang dua unsur di S kita namakan P dan Q anggota S ya kita ambil dua unsur di S sebarang gitu ya ambil sebarang dua unsur di S sebarang dengan apa? dengan kalau kita mau tunjukkan satu-satu apa? ambil sebarang dua unsur dengan apa? syaratnya apa? F komposisi G dari P sama dengan F komposisi G dari I ya nah akan ditunjukkan saya singkat adit ya akan ditunjukkan apa? P sama dengan nah kita mulai F komposisi G dari P sama dengan F komposisi G dari Q nah F komposisi G dari P itu sama dengan apa? F dari G P atau ya sama dengan F dari G Q nah perhatikan G P dan G Q anggota mana? lihat ya kalau sudah dikirim oleh G ya unsur P dan Q maka G P dan G Q pasti anggota mana? lihat ya lihat G P dan G Q pasti anggota T ya berarti kita punya apa? G P dan G Q anggota mana? anggota T kita misalkan si G P nya itu saya bilang U dan G Q nya itu saya bilang V kedua ini anggota mana? suri anggota kedua ini anggota mana? anggota T ya kalau saya ganti GP dan GQ nya seperti ini berarti apa? F U sama dengan F V U V anggota T T itu apa? T itu domainnya F gitu ya kalau Anda perhatikan lagi T itu adalah domainnya F karena T itu adalah domainnya F dan kita ambil dua unsur U dan V gitu ya kita tidak tahu apa dan petanya sama kita tulis alasannya apa? karena F itu fungsi satu satu kita dapatkan apa? karena F itu fungsi satu satu berdasarkan premis apa? kalau F U sama dengan F V maka apa? U sama dengan V Maka apa? U dan P Nah U nya apa? U nya tadi apa? GP P nya apa? G Q Kita punya GP sama dengan G Q Oke sekarang perhatikan ini saya kasih dikit dulu ya sudah rapat ya GP sama dengan G Nah perhatikan P dan Q itu anggota mana? Anggota S S itu adalah apa? Domen G Karena G fungsi satu satu dan GP sama dengan G Q maka apa? Fungsi satu satu domainnya S kok domainnya T karena fungsi satu satu maka apa? Maka T Lihat kita mulai tadi apa? Ambil sebarang dua unsur di S namakan P dan Q disini ya Anda perhatikan ya dengan F bundar G P sama dengan F bundar G Q kita dapat kesimpulan apa? P sama dengan Q dengan bantuan apa? Dengan bantuan fakta bahwa G fungsi satu satu dan F fungsi satu satu jadi kita punya apa? F bundar G juga F komposisi G juga fungsi satu satu seperti itu ya oke dengan begitu lemah satu dua limah satu tiga dua juga sudah selesai nah untuk lemah satu titik tiga titik tiga gitu ya saya berikan sebagai bahan diskusi sebagai jawab ya terus berikan jawaban pada ya berikan jawabannya di e-learning ya di di e-learning kolom diskusi pertemuan dua ada pertemuan dua nanti saya akan buat anda tolong jawab lemah satu tiga tiga anda jawab batas waktunya malam ini malam ini pukul 23.00 jam 11 jawab diskusi itu ya kerjakan bukti dari lemah ya yang pasti 10 orang pertama dapat 10 orang pertama ya 10 orang pertama dapat nilai 100 sisanya 10 orang pertama saja yang dapat nilai 100 sisanya tidak begitu ya oke seperti itu ya sekarang kita lanjut ke lemah satu tiga empat lemah satu tiga empat oke nah ada lagi satu pengenalan ya definisi kita bahas dulu ya misalkan punya f itu dari kemungkinan a ke b itu fungsi bijektif ya atau satu-satu pada nah fungsi satu-satu dan pada misalkan f dari a ke b itu fungsi bijektif nah yang saya mau tanya ini yang saya mau kasih tau gini gitu ya f inverse ya fungsi dari b ke a itu adalah suatu fungsi gitu ya f inverse itu adalah suatu fungsi gitu ya dengan 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 aturan seperti ini ya dengan aturan sebagai berikut yang pertama apa f untuk untuk b kecil anggota b sebarang ya f inverse b adalah a topi jika dan jika apa peta dari a topi dengan f adalah b b topi lah saya buat juga jadi f inverse itu adalah balikan dari fungsi f gitu ya jadi kalau peta dari b dengan f inverse adalah a topi peta dari b topi dari f inverse adalah a topi maka pastilah peta dari a topi terhadap f itu b dan sebaliknya kalau peta a topi terhadap f adalah b topi maka peta dari f inverse untuk b peta dari b topi dengan f inverse adalah a topi contoh ya contoh kalau saya punya gini ya ini himpunan a ini himpunan b saya punya f a ke b ini 1 2 3 a b c 1 ke a sorry ini kita mau fungsi objective 2 ke b 3 ke c nah ini fungsi objective kan nah kalau f inverse maka tinggal mirip sebaliknya ini a b c ini 1 2 3 maka a kita kirim ke 1 b kita kirim ke 2 c kita kirim ke 3 mengikuti pasangan yang ada disini seperti itu itu namanya f inverse kemudian ada lagi definisi selanjutnya adalah apa definisi selanjutnya terkait pembetahan identitas misalkan itu fungsi dari s ke s gitu ya di suatu fungsi nah f itu dikatakan fungsi identitas ya jika f dari s eh jangan s lagi lah gitu ya nanti s ini tulis s kecil s besar agak amigo jika f a itu sama dengan a jadi dipetakan ke dirinya sendiri nah f biasanya ditulis i s i untuk identitas identity s itu untuk menantakan himpunannya gitu ya seperti itu contoh ini himpunan A ke himpunan A 1 2 3 ini 1 2 3 juga kalau 1 2 2 3 3 3 itu namanya pembetahan identitas seperti itu ya itu definisinya nah sekarang kita akan masuk ke lemma 1 3 4 oke saya akan hapus dulu kita mulai ya kita masuk ke lemma 1 3 4 lemma 1 3 4 mengatakan apa gitu ya misalkan f itu fungsi dari s ke t itu adalah fungsi objective gitu ya maka apa kalau f inverse kita komposisi dengan f itu sama 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 saja dengan pemetaan identitas di s sorry pemetaan identitas di s kalau dan f kalau dikomposisi dengan f inverse gitu ya itu sama saja dengan pemetaan identitas t aduh bukan t kecil sorry t besar ya nah Seperti itu Jadi kalau komposisi F inverse dengan F Maka jadi pembetahan identitas di S Kalau F dengan F inverse Maka pembetahan identitas di T Oke Kita coba buktikan Saya akan buktikan sebagian ini Yang ini Anda coba sendiri Serupa Misalkan saya punya F itu fungsi dari S ke T Maka F inverse itu fungsi dari T ke S Sekarang saya mulai ambil Oke Saya tulis dulu ya Maka F inverse komposisi F itu fungsi dari mana? Dari F inverse Berarti F dulu F dari S ke S S ke S Nah sekarang Kita ambil Sebarang X Unsur anggota S yang namakan X Gitu ya Oke Berarti F inverse komposisi F dari X Itu adalah F inverse komposisi dari F X Gitu ya Nah kita tahu berdasarkan definisi F inverse F inverse itu apa? Membalikan si peta dari X Ke dirinya sendiri Ke X lagi Jadi F inverse komposisi F Jadinya apa? Ini adalah Jadi F inverse Ya kalau X itu dikirim ke F X Maka Kalau F X Itu akan dikirim oleh Ini kan F ya Kalau F inverse Akan mengirim F X Kembali ke X lagi Jadi F inverse dari F X Akan jadinya Nah Sedangkan Pemetaan identitas di S Kalau kita mengirimkan X Ya jadi X lagi Gitu ya Nah Ingat Fungsi dikatakan sama Kalau Setiap domain Gitu ya Dipetakan oleh kedua fungsi itu Ke Hal yang sama Gitu ya Kalau kita ambil sebarang anggota domain Peta F sama dengan peta G Ini kita lihat Peta dari Peta dari apa? F inverse F Sama dengan peta dari identitas di S Ya Kan kita ambil sebarang di X Petanya sama Ya Karena Berarti apa? Karena ini berlaku Sebarang unsur di S Kita namakan S Ya Yakni F inverse komposisi F Dari X Itu sama dengan Pemetaan identitas di S Yaitu X Maka Seperti itu Ya Oke Begitu saja ya Itu untuk teorema 13 Lema 134 Kemudian Lema 135 Kita coba kerjakan ya Lema 135 Lema terakhir di Subab ini T5135 Mengatakan Seperti ini ya F itu F itu Fungsi X ke T Ya Dan I T I S itu Fungsi Identitas ya Di Masing-masing Yang perlu diketahui Apa I T Fungsi I T komposisi F Dan F komposisi I S Itu adalah F Seperti itu ya Coba anda perhatikan Betul atau tidak Ya Betul Oke Kita punya F komposisi S ke T Kita punya I S Itu dari Dimana Himpunan S ke S Gitu ya Kemudian Kemudian I T itu dari I T ke T Gitu ya Ini mengirim A ke A Ini misalkan mengirim B ke B ya Pembutuhan identitas di S Pembutuhan identitas di T Sekarang Kita mau periksa ini Ambil Sebarang unsur I S dulu Sekarang Apa jadinya ini F komposisi I S Dari X Maka ini kan sama dengan F dari Ini ya I S X Gitu ya Ini kan Pemetaan X terhadap I S Jadinya X Ya Jadi F komposisi X Dikenakan ke X Sama dengan F X Berarti Kesimpulannya apa F komposisi I S Fungsi dikatakan sama Jika petanya Sama Untuk semua anggota domain Kita lanjut lagi Bagaimana dengan kawannya Y Anggota T Sebarang Nah sekarang Kita periksa Apa I T Komposisi F Dari Dari Maka Eh sorry Saya tulis terbalik ya Oh betul Oke Ini maka sama dengan apa I T Dari F Y Sorry Saya tulis terbalik ya F komposisi I S I T Komposisi F Maka Maka Sorry Ambil Y nya Anggota S Juga ya Ambil Y Anggota S Berarti I T komposisi F Dikenakan ke Y Berarti Ini I T Dari F Y Nah Kita tahu T itu Pemetaan I T itu Pemetaan identitas T F Y Anggota T Maka F Y Pasti dikirim Ke F Y Berarti Karena I Itu ya I T komposisi F Dari Y sebenarnya F Y Sekarang ini berlaku Untuk sebarang anggota S Maka Fungsi ini Dikatakan Oke Dengan berakhir Lemah Satu tiga lima Maka berakhir juga Supop Satu tiga Supop Satu tiga Empat Akan Diberikan pada Video Selanjutnya Terima kasih Terima kasih